Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki di bagian kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah itu memutus seorang Rasul untuk kehidupan manusia. Siapa yang meletak hati nabi, ada jaminan masuk surga, yang tidak, yang nasebakar. Itu dalam iman kita begitu. Nah sekarang makas Tauhidnya. Pikiran Tauhid itu dimulai dari, ini Pak, manusia ya. Saya, kita semuanya manusia di seluruh dunia. Manusia itulah yang digadang-gadang oleh Allah supaya mengatur kehidupan di muka bumi ini. Manusia zaman dulu, manusia zaman pertengahan, manusia zaman sekarang, sampai manusia nanti pada akhir zaman. Makanya manusia itu oleh Allah di dalam Al-Quran disebut apa? Kholifatuboh fil-ahdi. Tapi jangan lupa, kalau manusia ini yang diwarisi oleh Allah tentang dunia, supaya dunia itu diatur dengan sebaik-baiknya. Kalau orang bertauhid, ya harga matabatnya semakin tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.